Inilah artis katanya Musa Hidup International Research merupakan artis terkaya, rumah kuliner utang kami, katanya gak ngambil untung segala macem. Tolong kasih teh yang kita beli di Turki itu, tolong-tolong, di luar negeri yang bunda harus impor, nanti steaknya juga yang beli di luar negeri. Guys, ternyata ada Pablo disini, dia bersama perempuan lain, waduh. Masih sabar kan? Alhamdulillah harus, sebagai seorang wanita, ibu, anak, istri. Pablo masih gitu gak? Masih. Dan mereka bilang, pasti Ray itu operasi plastik. Iya bener aku operasi plastik sih. Apresnya 3 digit. Artis terkaya tuh sebenernya main bisnis lu tuh apa sih? Ini sesuatu yang baru rasanya, tapi juga bukan berarti gak enak, ini enak. Dengan niat banget karena ayamnya juga kaya banget. Tapi ayamnya banyak. Dan harganya 15 ribu doang. Karena aku kemana-mana juga kan ada yang ngawal. Pakai bodyguard itu? Atau dia sendiri? Itu di depan tuh dua orang tuh. Tapi emang lu seneng mau beli sport atau gimana? Iya seneng. Aku senengnya nanti aku pengen beli Lamborghini. Nah kita udah sampai di garasi motornya Bang Pablo Benua. Karena dia motornya banyak, jadi kita gak taruh di garasi rumah. Kita khusus kan. Lagi pasang pelafon, sama lagi ngechat. Jadi belum sampai lantai belum. Jadi rumah lamanya di jaring kantor, dan nanti rumah baru yang lu tinggalin di situ ya. Hai guys ketemu lagi di konten Maya Al-Adul TV, HUHA! Aku hari ini berada di Sentul, di perumahan Sentul dan penasaran banget karena dia pernah ada di konten aku dulu sebelumnya. Dan dia rame sekali karena berdasarkan SIDEM International Research, pasangan ini merupakan artis terkaya di Indonesia yang mengalahkan Agnos Monika, Raffi Ahmad, Antah Halilintar dan mungkin Irwan Musri juga. Gak ngerti ya, kita cek aja. Dan sekarang dia lagi berbisnis restoran yang katanya gak ngambil untung sama sekali. Kita cek sambil review makanan-makanan enaknya apa dan kenapa dia ngambil bisnis yang tidak menguntungkan buat dia tapi dia mau kerjain ini. Kita cek ya guys. Hai, aku kasih kasih Mike dulu. Oh iya 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 iya, Bunda Maya, Masya Allah, sampai Sentul, Bunda Maya makasih banyak, aku bener-bener makasih banget udah dateng ke Sentul. Dan serunya di depan restorannya banyak bis-bis yang apa namanya tuh, yang lawatan-lawatan gitu loh. Karena ini tempat wisata, tempat wisata. Oh gitu, aduh inilah artis katanya SIDEM International Research merupakan artis terkaya. Alhamdulillah amin gitu aja deh, amin. Tapi bentar gak sih? Gak tau. Lo rasa gitu gak? Ukurannya apa aku gak tau. Gak tau ya? Gak tau. No comment. Lo waktu dikabarin itu lo gimana? Tanggepan lo? Oh ya biasa aja maksudnya, gak tau soalnya kan yang penting bukan aku yang ngomong gitu loh. Gitu ya? Iya karena kan gimana cara ukurnya gitu loh. Boleh gini, dikabarin gitu. Alhamdulillah amin 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 amin. Gak bilang kan amin alhamdulillah, pokoknya sesuatu yang baik-baik di aminin gitu. Mudah-mudahan amin. Oke, gue penasaran ini tadi di depan rame tuh pengunjung-pengunjung ya. Ya lagi sore-sore gini lagi pada nongkrong. Terus gue pengen tau apa sih spesialnya dari restoran apa rumah makan? Rumah makan, bukan rumah makan, rumah kuliner. Rumah kuliner utang kami. Oke, katanya gak ngambil untung segala macem ya kan? Iya bener, nanti ya bunda aku cubuin yang terbaik. Mie ayam kita harganya 15 ribu. Dan kenapa aku gak ngambil untung? Karena dagingnya tuh bener-bener dagingnya paha doang. Begitu? Iya, gak mau yang dada. Iya, jadi daging cincangnya itu hanya paha. Terus mie ayamnya itu dari bebek, telur bebek. Jadi lebih premium. Maal dong ya? Iya, terius. Nah kalau sekarang di ayam-ayam yang abang-abang gerobakan berapa harganya? Rata-rata sih sampai ini 12.500an ya. Lo cuma naikin 2.500an ya? Iya, 15.500an di sini. Ada karaoke di atas? Iya, bisa. Wah luar biasa guys. Orang kaya ya gak ngambil untung ya. Karena ini tempat nongkrong aku gitu. Oh di luar tempat nongkrong lo? Iya, jadi kalau sore daripada kita nongkrong di cafe orang, Mending di cafe sendiri gitu, di restoran sendiri. Oke, sekarang gue mau duduk mau pesen makanan. Silahkan. Apa yang mau kasih ke gue? Bami ayam. Iya, ada mie ayam yang spesial dari kita. Terus ada ayam cabai hijau. Cabai hijau. Sambal hijaunya beda dari tempat lain. Bunda silahkan coba. Lebih pedas atau gimana? Pedasnya tapi beda, gak ada di restoran lain. Dan steak, steaknya di sini level. Jadi ada level 1 sampai 5. Oh gitu. Biasa kalau kita makan steak, bunda di restoran waktu ini. Kan pasti cuman slow on paper doang ya? Iya, kalau ini kita kan kena Indonesia sekali. Jadi kita adaptasi dengan lidah orang Indonesia yang bener-bener suka pedas. Tapi seleranya beda-beda. Sepedas netizen. Jadi kita levelin nih bunda, pedasannya level berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya bunda, bunda mau minum yang manis atau yang pahit? Aku udah pernah mengalami kehidupan yang pahit. Jadi aku mau yang tidak manis, tidak pahit. Oke, berarti yang wajar ya, normal ya. Gak pake gula, Shay. Iya, gak pake gula ya. Karena bunda lagi diet ya. Iya, lagi diet gue. Tolong kasih teh yang kita beli di Turki itu, tolong-tolong. Di luar negeri. Yang bunda harus impor. Nanti steaknya juga yang beli di luar negeri. Yang beli impor semua. Tehnya yang impor semua ya. Jangan pake gula. Kenapa harus kalau gue import gitu loh? Karena harus sesuai. Kan, tapi gak yang gue tanya. Kalau lo masih gue import pengunjung disini dapetnya apa? Penghujung disini ada yang lokal, ada yang import. Oh, tergantung budget ya. Iya, jadi kan ada harga-harganya. Jadi kalau muda harus yang ter-ter-ter-ter gitu. Asal jangan terburuk. Jangan, aku juga benjali. Ter-oke dong, sesuai gitu. Oke, oke, oke. Kita cek makanan yang sekarang guys. Yuhuu. Eh guys, ternyata ada Pablo disini. Dia bersama perempuan lain. Waduh. Wah, ini biru. Ini gak lagi kita sianidangan. Amit-amit jangan dong. Ini tehnya spesial. Karena yang ini adalah aku belinya di Turki. Dan ini spesial untuk kayak diet juga. Jadi? Untuk metabolisme dan antioksidan. Jadi ini dong, ke toilet mulut dong? Enggak. Enggak, itu kan pencernaan. Kalau ini untuk anti-aging. Anti-oksidan. Kalau ini teh bunga telang. Tau kan bunga telang yang biru itu. Jadi kering, dia nanti kita jadikan teh sedut. Nah untuk minuman warna-warna, aku pakai yang alami. Re, re, mau mau teh yang mana? Yang bunga telang apa yang mana? Ini buat bunda coba yang dua-duanya. Nanti aku udah bikin lagi. Oke, oke, oke. Jadi ini teh bunga telang. Teh bunga telang berwarna biru. Bukan si anida. Oke. Kan sehat. No manis-manis. Kalau gue bilang bukan kayak teh ya? Jadi bunga, sari bunga gitu ya. Bukan kayak teh ya? Bunga dikeringin. Bunga dikeringin seduh gitu. Wow, bisa warnanya biru gini ya. Jadi bisa buat minuman apapun, pakai campur itu, jadi minumannya jadi ikut biru. Oh gitu ya? Iya, kayak pewarna alami gitu. Wow, kalau ini teh yang tadi yang antioksidan itu? Iya, antioksidan yang benar-benar untuk anti-aging. Semoga gue kekeluaran kaya gitu. Kayak reutam dan pabung. Udah kembali bunda. Oke, ini sambil nunggu makanan keluar ya guys. Gue mau tanya, lu kan bikin restoran ini tidak menguntungkan diri lu lah. Maksudnya, lu gak ngambil untung margin yang gede. Bener-bener yang, yaudah lu kayaknya bisnis senang-senang gitu. Iya, bener. Karena dijadikan tempat nongkrong tuh biar kalau misalnya kayak ada tamu gitu, kita bawa ke sini aja. Karena males nyuguhin gitu kalau di rumah kan, kayak bikin-bikinnya repot, jadi kita bawa ke resto. Oh gitu. Gitu sih, sebenarnya konsepnya awalnya gitu, biar kita gak repot kalau ada tamu. Cuma gara-gara biar gak repot kalau ada tamu. Jadi kita bikin rumah kuliner. Oke, jadi ngambil untungnya gimana dong? Gak, gak ngambil untung. Gak pernah ngitung dan gak pernah ngambil penghasilan dari resto. Jadi mereka mandiri. Iya, jadi mereka mandiri hasil dari pemasukannya, nanti mereka belanjakan lagi bahan. Aku gak pernah ngambil. Oh gitu. Kalau mereka kekurangan, aku subsidi. Kalau mereka mau keurusmu enggak, bodo-bodo amat ya? Iya, itu apa ya, urusan dia. Nanti kan pasti ketahuan lambat laun, bener gak? Oke. Nah, sejak dulu ada podcast lo di tempat gue, lo sama Pablo kan, Pablo kan waduh, kayaknya bener-bener nganggep lo tuh kayak pembantu gitu ya? Iya, iya, iya. Waduh, banyak latihan yang salut tapi, karena ngeliat, Reh tuh sabar banget. Masih sabar kan? Alhamdulillah, harus. Sebagai seorang wanita, ibu, anak, istri. Pablo masih gitu gak? Istri, masih. Masih sabar. Karena kalau sudah watak itu kan memang sampai mati pun akan kayak gitu, karena gak bisa berubah kan. Tapi pas yang poligami dia? Poligami sih kayaknya dia gak kepikiran untuk itu. Cuman ya kalau iseng-iseng sih, ya gak tau ya, karena aku gak pernah ngecek HP-nya kan. Oke. Nah, ini apa nih, mbak? Ini adalah yang spesial steak. Oh, steak? Steak, improd. Jadi sausnya ini ada mushroom ya, mushroom. Creamy, yang creamy ini ada yang, ini khasnya ini nih. Level berapa mas Rehan ini? Level 3. Level 3, tengah-tengah lah. Iya, 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 iya. Ini steak dengan level 3, dengan saus masri. Musri, masrum. Sama saus cabai-cabaian. Iya. Iya, level 3. Sendok boleh sendok. Ini import. 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 Import sama kucing kita makan ya. Biar gak goyang-goyang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tisunya. Yang ini nih, sebentar. Jadi gue makan pake bubuk yang mana nih? Bebas aja, boleh cobain dua-duanya. Oke, oke, oke. Sekarang kita cobain yang sambil goyang-goyang. Goyang, ganjil dulu. Dah. Nah, ini ya. Jadi kalau ini bahannya ada di tempatnya Reh, steak dengan sambal. Iya, level 3. Level 3. Jadi pedasnya sedang-sedang aja. Bunda suka pedas gak? Hmm. Hmm. Pedas di level 3, lumayan. Gak pedas banget, tapi juga masih ada pedasnya. Hmm. Yang saus creamy-nya, coba. Dagingnya juga makjus. Makjus. Saus creamy ya? Saus mushroom ya? Iya. Enak. Ini truk gue sekarang mencoba dagingnya aja. Empuk. Dan levelnya well done. Jadi bukan medium well, bukan medium, tapi well done. Well done. Jadi gak ada darah-darahnya. Jadi halal ya, guys. Gitu. Oke, dari sawas yang aku suka, enaknya dicampur kali ya? Boleh. Bisa gak sih? Dimix boleh. Aku suka sering si mix. Dimix ya? Iya. Jadi ada guri-gurinya dari creamy itu, terus ada bris-brisnya. Ya kan? Jadi combine. Oke. Nanti kalau gue habisin semuanya, gue gak bisa makan mie ayamnya. Oh iya, icip-icip-icip lagi. Iya, gue diet. Bukan, kadang-kadang netizen suka nanya, kok bunda makannya cuma satu sedok, satu sedok, satu sedok. Say, udah setengah mati sepedaan gue. Masa gara-gara harus lebih makanan gue, harus jadi gede-gede lagi. Yang penting icip-icip ya, dunia. Udah tau rasanya. Daging enak. Tapi gue gak tau yang lokal ya, dia kan yang import. Jadi sausnya gue suka. Saus cabenya pedes. Baru berasa nih, say. Oke, tapi sambil nunggu mie ayam ya. Sebenarnya yang sampai dibilang lo artis terkaya tuh sebenarnya main bisnis lo tuh apa sih? Aku. Pablo. Oh, aku awalnya kan yang waktu terakhir kita podcast itu kan, itu bener-bener baru keluar banget. Jadi minus. Nah, efek dari covid ini bagi sebagian orang mungkin ngedropin usaha-usaha gitu ya. Tapi bagi sebagian orang justru malah menguntungkan. Contohnya juga untuk aku dan suami. Pada saat kita di Central City ini banyak rumah yang dijual. Dijual yang bener-bener orang butuh cash untuk penghidupan dia gitu. Bahkan ada yang tidak bisa membayar IPL. IPL tuh kayak uang kebersihan dan sampah itu sampai nunggak. Kau tanya IPL, saya di salon. Iya kan? Banyak yang nunggak. Akhirnya dia kayak harus jual rumah untuk bayar uang kebersihan yang udah bertahun-tahun dia tunggal. Akhirnya, waduh aku bilang peluang ya, peluang bagus nih. Jadi lo jadi ini, jadi apa tuh namanya tuh pinjaman online? Oh gak, aku gak minjemin. Aku gak minjemin? Gak minjemin, aku beli rumahnya. Oke. Dengan harga miring, nuar hatinya? Oh iya. Bahkan murah sekali gitu. Karena dia butuhnya cash. Gak butuh kayak KPR gitu. Karena memang dia pengennya cash keras. Yaudah kita cari pinjeman lah ke saudara-saudara atau segala macam. Untuk kita bisa beli rumah itu. Oke. Akhirnya terjual rumah itu udah jadi milik kita. Kita dandanin sedikit renovasi. Di touch up lah ya? Iya, di touch up. Ada yang beli. Karena kita punya beberapa relasi. Ada yang beli dan untungnya lumayan. Bisa untuk membeli rumah-rumah kecil. Dan terus kayak gitu. Kita dandanin terjual lagi. Akhirnya dari situ nyayur lah dari properti ini. Oke, manet lah ya. Jadi covid ini menurut aku berkah ya. Karena kalau gak beli sahannya sentuh si Tia sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah beberapa klaster. Sudah kita ini ya. Sudah kita beberapa klaster. Karena kan ada ribuan klaster di sini. Oke, oke, oke. Ada ribuan klaster gitu. Jadi kita pilih juga yang memang kan dia rumahnya itu ada yang menengah ke bawah. Menengah medium. Ada yang juga setiap rumahnya itu memang. Ada yang juga kenapa? Ada yang juga setiap rumahnya itu ada landasan helipadnya. Oke, ini yang gede dong. Jadi beneran gede banget. Jadi kita semua di setiap klaster itu kita kayak punya lah. Kita punya lah yang untuk PT aku sendiri. Sentuh City Property gitu. Oke. Kalau kita suruh pilih ya. Lo lebih seneng jualan rumah kecil yang harga yang murah. Yang kayak lo kan beli klaster-klaster yang harga yang murah nih. Atau lo jual rumah gede? Rumah yang menengah. Mana yang lebih laku? Menengah ke atas sedikit. Jadi jantung. Dan harganya berapa tuh? Ada yang 3 miliar. Kalau yang menengah ya. Ada yang 3 miliar. Ada yang 5 miliar. Kalau yang ke atas banget itu 100 miliar ada. Agak susah. Susah, iya. Kalau yang bawah banget. Karena buyernya itu dari kelas bawah juga. Kayak agak ribet gitu ya. Maksudnya untuk konsumennya sendiri. Karena dia kan memberi rumah itu bener-bener menggelontorkan semua uang yang dia punya. Jadi kayak agak. Mereka pun kayak maju-maju-maju-maju kayak gitu. Jadi kayak aduh ribet gitu. Jadi lebih enak tuh jual rumah yang menengah. Menengah lah ya. Jadi yang antara kelas 3 miliar sampai? 7 miliar. Yang 3 miliar itu berapa ukuran? Ya 180. 7 miliar berapa ukuran? Ya. Kira-kira lebih 250-an. Jadi antara segitulah. Oke, oke, oke. Jadi lo diuntungkan dengan bisnis property itu? Ya. Dampak dari covid itu. Kalau sekarang mau beli rumah agak mahal lagi. Karena covidnya udah selesai. Iya, iya. Nah, selesai bisnis property. Aku skincare. Aku punya skincare yang lagi aku urusin e-commerce-nya semuanya. Badan pom juga udah. Udah gitu kemarin kita tutup lagi. Tutup live-nya. Tapi kan gak cuma berhenti di situ aja. Banyak cara dan banyak peluang untuk memasarkan produk. Dan meningkatkan penjualan. Alhamdulillahnya aku bukan skincare yang kayak. Ayo beli cepetan. Teng, 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 teng. 50 ribu gak yang kayak gitu. Baru itu range skincare lo dari berapa yang berapa kau tuh? Skincare aku tuh termasuk terjangkau. Tapi tidak murahan ya. Dalam arti bisa dalam range 275 satu paket. Satu paket. Satu paket baru murah dong. Murah dong. Tapi aku gak yang ngobral juga gitu loh bun. Iya, iya, iya. Gak kalau misalnya dijual persatuan dari range 98 atau apa? Persatuan itu sekitar 80 ribuan. Murah. Murah. Karena aku mau menjangkau pelajar. Mau menjangkau pelajar dan mahasiswa. Karyawan, swasta dan negeri. Juga ibu rumah tangga, ibu muda. Seperti itu. Jadi aku mau menjangkau. Pabriknya dari Indonesia atau dari luar? Indonesia masih. Iya. Dan aku pengen bikin publik sendiri tahun depan, show. Amin. Apa aja sih gak bisa kalau udah kaya raya ya? Mengalahkan semua artis ya? Aduh, kalau kita punya kemauan pasti ada jalan. Tapi kalau kita gak punya kemauan pasti ada seribu alasan. Itu berarti Pablo support semua bisnis lo ya? Support. Support. Dia tipikal orang yang kaya istri tuh dikasih kesibukan gitu loh bun. Dikasih kesibukan, dikasih usaha gitu loh. Kamu pegang ini, kamu pegang ini, pegang ini. Biar gak ngerecokin dia. Iya, biar dia bisa cari istri yang lain lagi. Sedih. Gitu. Jadi, kalau aku ulang tahun nih. Gak pernah dikasih. Ya kamu mau apa, mau apa. Gak pernah. Cuma dikasih usaha. Nih. Wah, pinter banget dia tuh. Iya, jadi nih skincare gitu. Itu antara pelit atau gimana ya? Ini restoran gitu. Oke, oke. Terus, nanti ini properti urus. Gitu. Iya, iya, iya. Bagus. Jadi, sambil mencerdaskan istri. Jadi, kalau misalnya tiba-tiba suami kena ada apa-apa, istri juga udah berusaha mandiri sendiri ya kan? Oke. Nah, ini pertanyaan yang agak-agak nyenggol-nyenggol nih ya. Banyak netizen yang mengomentari perubahan reutame setelah lepas silbap. Jadi makin cantik. Dan mereka bilang, pasti re itu operasi plastik. Gimana menurut lo? Iya, benar aku operasi plastik sih. Apa aja itu? Idung aja. Idung ya? Iya, idung. Di Indonesia apa dimana tuh? Di dokter Tompi. Wah. Di Tompi aku. Oh, Tompi bagus juga ya? Iya. Oh guys, dokter Tompi, dokter lokal loh. Kak, bener, lihat kan sebelum aku kan? Sebelum aku operasi, hidung aku kayak gimana? Secara langsung, gak gak kan? Sekarang udah operasi kayak gini hasilnya. Tapi emang ada temen-temen gue, temen deket gue juga sama Tompi juga hasilnya bagus-bagus sih hidungnya. Jadi, dia pasti menyesuaikan dengan bentuk wajah juga. Dagu gak, aku semuanya gak cuman hidung aja. Hidung aja ya? Harusnya ini harus pake sama ini gitu kan? Kalau ini paling kayak filler gitu kali ya? Kalau filler, jadi lebih milih filler dibanding pasang dagu ya? Aduh, serem aku gak butuh juga dagu yang runcing. Kayak nenek sihir. Bisa buat nyetop taksi gitu ya? Oke, pertanyaannya apakah itu juga karena Pablo yang mau? Atau lo yang pengen mau? Bang Pablo yang mau. Jadi, kamu operasi gak? Ya, katanya gitu. Yaudah gitu operasi. Dia nawarin gue gak ya? Gitu katanya. Terus aku bilang, aku pengen di Korea. Jangan, aku soalnya sibuk. Gak bisa nemenin. Dia di Indonesia aja deh. Jadi, juga kalau ada apa-apa kan lebih kontrolnya lebih deket gitu. Apalagi kalau Tompi kan lebih kenal gitu. Daripada dokter-dokter yang di luar negeri gitu. Kalau Tompi itu dokter, dia kalau di operasi hidung berapa sih biaya? Beda-beda kata dia ya. Averagenya? Averagenya. Averagenya? Gue promosiin Tompi nih jadinya. Averagenya tiga digit. Hidung doang tuh? Iya. Uh, udah naik ya? Perasaan temen gue di situ murah. Tahun berapa itu, Bun? Iya, iya. Pokoknya tiga digit. Tapi gue pernah sih, Tom, gue juga pengen operasi hidung. Dia bilang, jangan. Ntar mau apa-apa, kalau aneh gitu. Itu malah gak boleh buat Tompi. Udah bagus. Aku juga kalau punya hidung kayak Bunda, ngapain lagi? Lumayan, lu gak pesek juga sih, tapi juga gak mancung-mancung amat juga kayak lu. Serius, tapi kan blasterannya itu dapet udah. Iya, iya. Udah, jangan diapa-apain lagi. Gak juga sih. Karena bener nih, aku waktu, aku masih kecil. Aku pertama kali ngeliat ratu yang, Salahkah aku bila dia mencintai-man. Itu yang, aku bilang, ini cewek cantik banget. Lo pikir itu orang mana? Aku pikir boneka. Aduh, terima kasih. Yang lagi main piano. Lo gak lagi, uang jajan dua gitu. Aku jajan isteng. Soalnya Bunda udah punya semua akan bingung mau jajakin apa. Amin. Jadi dari situ aku liat, ini siapa sih? Aku searching namanya, kan waktu itu kan gak ada namanya ya. Cuma nama band-nya doang, nama aslinya siapa. Yang pas main piano ya pake baju putih itu, ya pake apa sih, kayak topi gitu. Lupa gue. Kayak lebih formal gitu. Ya, pokoknya dia sambil ini lah. Amin piano. Di situ, gila gitu bilang. Aku bilang, ini yang dapetin ini beruntung banget gitu. Aku aja cewek suka gitu. Aku aja cewek suka, apalagi cowok. Iya, iya, iya. Beruntung ya? Jadi jangan dirubah. Jadi ngini dapetin gue beruntung ya? Beruntung dong. Amp. Pasang gitu. Jadi jangan dirubah lagi bun, udah bun. Enggak, enggak, enggak. Keren, udah keren. Ada lagi yang belum keluar ya, bak, mie ayam yang katanya istimewa. Karena bedanya pake telur bebek sama ayamnya pakak. Mie ayam buat bunda udah dihitung. Setelah kita review makanan mie ayamnya, gue pengen liat rumah lo. Rumah lo lagi dibangun ya katanya? Iya, lagi proses ngecat, pengecatan ya. Berapa meter rumah lo? Meternya kalau luas bangunannya itu. Luas tanah? Luas tanahnya itu 600. 600 tapi bangunannya? 600 tapi bangunannya 2000. Oh, tingkat dong? Tiga tingkat? Tiga tingkat. Oh, pantas 2000. Jadi habis ini gue bakal cek rumah Reutami. Sambil gue akan podcast bersama dia. Dan kita tungguin bak mie ayam spesial telur bebek ini. Yah, habis itu aku akan. Apalagi ya kita ya? Boleh, lebebas aja mau nanya apa. Eh, kenapa sih lo lupa silbap? Oh, iya. Gimana ya, aku kayak gitu. Karena aku kan public figure. Jadi kalau kayak gitu kan lebih ke pribadi. Jadi aku gak mau sharing alasan pastinya. Di public gitu kan. Karena kan kalau bisa. Untuk kalian yang udah berhijab ya jangan lepas kayak aku. Aku gak mau mencontohkan. Gak karena suami juga? Oh, iya. Kejangan-kejangan karena suami ada yang lain. Segini lo, gue juga mau gak mau kalah. Nanti aku ceritanya pas kameranya tutup aja. Tapi kan netizen-netizen kita itu kan. Ya banyak yang menyayangkan gitu loh. Kenapa sih harus lepas ya kan? Ya, yang pasti. Jadi pada saat aku berhijab tidak ada paksaan. Pada saat aku juga melepas tidak ada paksaan yang bener-bener aku kayaknya harus lebih belajar lagi. Terus harus lebih meningkatkan diri lagi yang lebih baik lagi. Dan kayaknya aku masih proses gitu bun. Maksudnya masih kayak labil gitu ya pada saat itu. Pada saat lo nikah apa-apa lo udah pake jilpap belum sih sebelumnya? Belum. Belum. Jadi pas ternikah lo. Awal banget kita podcast itu awal banget aku menggunakan hijab. Berapa tahun lo bertahan pake hijab? Dua tahun lebih, dua tahun setengah. Oke. Dua tahun setengah. Nah, mas Chris. Bak mie, ayam. Nah, digeser dulu biar lebih menghayati. Biar lebih nurhayati ya. Oh, ini ada yang yamin. Oh, enggak. Ini buat bunda semua. Ini yang ori. Oh, itu yang original. Ini yang yamin. Gapapa, cip-icip aja. Itu yang yamin. Ini manis. Manis. Gapapa tenang-tenang. Gue gak lagi covid, gue tenang aja. Original. Gak lagi covid juga gak lagi flu juga. Gitu. Ya kan? Diaduk dulu. Diaduk dulu ya. Biar meresap bumbu-bumbunya. Nah, itu sambutan telolet tuh. Iya. Apalagi kalau hari Minggu. Nah, ini ya. Ini kan lo kan. Bikin resep sendiri katanya kan? Iya. Nah, jadi lo bikin resepnya berapa lama nih? Sebulan. Sebulan? Yang jadi jurinya siapa? Bang Pablo. Semua karyawan-karyawan aku. Nah, terus? Tetangga dan keluarga-keluarga. Inilah keluarga besar gitu. Ini kek mie mana ya? Dibilang bangka bukan ya? Iya, dibilang bangka bukan. Dibilang abang-abang juga bukan kan? Bukan. Beda-beda. Bisa jadi aku bingung nih kalau misalnya. Bukan mie ayam yang Chinese food juga bukan. Bukan. Bukan juga bak mie yang di Jakarta udah sangat lama itu. Iya, bukan juga kan. Beda kan? Begitulah suasana disentuh. Nah, gue pada asal telur bebeknya di mana? Di dalam adukan ini, mie-nya kan proses membuat mie itu pakai tepung dan telur, biasanya telur ayam. Tapi biar aku biar lebih premium kasih telur bebek. Jadi pas kita ngegiling si mie-nya itu, telurnya aku ganti jadi telur bebek. Oke, gue nggak pakai sambelnya ya? Tapi ini sambel nih. Karena gue pengen tahu rasa yang original. Original. Oke, kita sekarang cobain yang yamin ya guys. Yamin. Ayamnya melimpah ya, banyak. Ini yang versi manis ya. Manis. Manis seperti reutami. Saji. Hmm. Itu perbedaannya. Ntar. Kalau gue suruh pilih, gue lebih senang mana? Gue senang yang original. Original ya, gurih-guri gitu ya. Biasanya ada jamurnya kayaknya abis jamurnya. Ya jamurnya juga gede-gede. Ketanggung-tanggung. Rasanya menurut gue hampir sama sama yang original, cuman lebih manis. Manis, ya. Ya kan? Kasih manis aja. Kuahnya coba kuahnya. Kuahnya juga ya. Tes dulu. Ini biar tercampur-campur nih rasanya nih. Udah nggak. Udah, udah, udah. Uh, daging banget. Iya kan pakai daging sapi, pakai tulang daging sapi. Ini kuahnya, kaldunya daging banget. Iya. Kayak, kayak, kayak daging banget. Karena kan biasa kalau mie ayam kuahnya mereka, mungkin kuah kaldu ayam ya. Kalau aku kuahnya sapi. Karena biar bisa orang basonya juga kan. Karena aku jualan baso juga. Jadi kuahnya ya kuah baso. Kuah yang bener-bener daging ya. Yang nggak pelit-pelit, kalau misalnya orang kaldu biasanya kan pakai bubuk kaldu. Tidak, aku pakai tulang sapi. Tulang, bener-bener yang tulang. Yang ada sum-sumnya di dalam. Jadi keluar-keluar gitu kan. Mereka-mereka terus oily-oily minyak-minyak gitu. Jadi ini bisa dibilang kolagen tulang dong ya. Iya, kolagen tulang. Betul. Gila ya. Oke juga, 15 ribu aja dapat kolagen tulang. Dapat mie yang enak ya kan. Dan ini ayamnya nggak dikit. Ayamnya banyak. Ya, pantas kalau dibilang ngambil untung ya. Iya. Karena kalau kita jual mahal-mahal terus nggak laku, akhirnya bahan yang kita beli busuk. Jadi bubazir. Sama juga kebuang-buang juga. Lebih baik kita jual murah, tapi habis lebih enak. Daripada kita mahal nih. Orang mau pesannya juga kayak di pesanan makanan online gitu kan. Hah, mahal banget, nggak jadi. Akhirnya sepi gitu. Ya, tapi ini buat kalian yang seneng manis, pilihlah yang nyamin. Nyamin. Buat kalian yang seneng gurih? Yang original. Original. Karena gue adalah penggemar mie yang original. Sambalnya pun nggak tangung-tangung cabai semua, nggak dicampur apa-apa lagi. Gitu ya? Iya. Cabainya cabai-cabai bener-bener yang rawit merah gede-gede. Cabainya yang cabai-cabai-an? Iya. Walaupun seberapa mahal pun harga cabai, aku nggak pernah naikin harga mie ayam. Untungnya nggak pernah dihitung. Iya. Mau untung, mau nggak terserah. Mau ura-ura kerja gue gitu kan. Ura-ura. Maksudnya bener-bener lo kerja karena hobi kan. Menyenangkan. Tapi kayaknya nyenangin lo aja gitu kan. Sampai lo sibuk kan. Yang penting ada tempat nongkrong gitu. Karena lo udah dapet untung dari perumahan. Iya. Iya. Karena untung dari rumah bisa buat beli rumah juga. Iya, 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 iya. Nih, pabu. Kalau mau mencari pas review makanan sejulit apa kan. Katanya kalau orang review kan orang India kan tipenya jujur banget. Kalau ngomong menyakitkan ya. Dia kalau gimana? Nggak enak. Nah, hambar. Ini makanan apa makanan penjara nih? Nggak ada rasa. Gitu. Iya. Enak. Ganti-ganti-ganti-ganti. Angkat-ngkat. Gitu. Angkat-ngkat gitu. Ganti-ganti. Gitu. Wow. Tapi kalau gue sih seneng yang jujur gitu sih. Karena kalau tipe orang Australia banyak itu lebih baik jujur. Walaupun itu menyakitkan. Karena itu merupakan cambukan. Cambukan kita untuk apa ya. Introspeksi lebih baik lagi. Untuk mereka yang mentalnya kuat kayak kita. Kalau mentalnya yang lembek-lembbek ya. Nangis di WC. Pojokan. Udah terbiasa jadinya denger-dengar kata-kata yang seperti itu. Dan Bambang Pablo tuh tipikal orang yang nggak pernah nama Muji. Pujiannya adalah? Menurut lo adalah pujian tuh ngapain? Dia misalnya ini enak nih ya. Dia enak. Tapi dia nggak akan bilang itu enak. Oke bisa dijual nih. Gitu. Jadi sepadahal enak banget. Nanti pas udah bahasa mau lagi dong yang itu gitu. Jadi nggak pernah. Jadi itu adalah pujiannya begitu ya. Kamu pintar masak. Kamu ibu yang baik. Ngurus. Pintar ngurus keuangan. Nggak pernah gitu. Nggak pernah memuji. Selama 7 tahun tuh nggak pernah memuji. Aku gitu. Lo nggak pengen dipuji? Ya pengen lo namanya juga cewek ya. Gitu kan. Di situanya. Tapi agak bahaya loh kalau liba-tiba ada laki-laki lain yang bilang. Ya Reh kamu cantik banget loh. Wah bisa. Wuuuuh. Langsung perang dunia. Kayak gitu. Kalau tiba-tiba. Nah jurnalnya kalian berantem. Tiba-tiba ada laki-laki yang perhatiin lo. Kamu kok cantik banget. Langsung lo itu terkiwir-kiwir langsung. Ya nggak bisa karena. Karena aku kemana-mana juga kan. Ada yang ngawal. Oh gitu. Pakai bodyguard itu atau dia sendiri? Itu di depan tuh dua orang tuh. Wow. Jadi. Hah posesif juga ya dia? Yadinya gerak-gerik pasti tau. Misalnya mau ke salon. Ya udah sampai salonnya itu dipantengin sampai kelar gitu. Jadi susah untuk bergaul. Jadi lo nggak gaul sama sekali? Nggak. Jadi lebih kayak ngurusin bisnis aja. Ngurusin bisnis, syuting, tiktok. Bisnis lagi, syuting lagi. Bahkan kemau pun, kemau pun ya harus didampingin gitu. Kemau, kemau. Abang saya sih nggak kuat punya suami kayak gitu. Walaupun rasanya seperti dicintai penuh ya. Tapi rasanya, Eh, lo mau tau jadwal gue ya? Jangan-jangan lo ya pengen selingkuh. Kalau gue udah begituin pasti. Eh, julid ya Eike ya. Ya, lo sampai sini gue akan melihat rumahnya Reutami. Ada pambang-pambang dua. Ayo. Mau lihat rumah yang baru aja deh. Karena belum jadi. Tapi gue penasaran. Seperti apa sih rumahnya Reutami yang ke depan. Kita ikutin terus ya guys. Oh iya, buat lo yang pengen nyobain makan bakmi spesialnya Reutami. Alamatnya dimana nih? Di Ruko Jungleland Avenue, Blok C3B No. 31. Deket banget sama Jungleland. Cuma 300 meter bedanya. Ayo dateng mampir. Bisa foto-foto sama aku juga loh. Dan kalau bingung, cari aja bis yang nanya tele-tele lightnya. Di depannya kosis. Jadi tuh gede kok. Pulang rumah kuliner Reutami. Oke, kita ke rumah rumah Reutami sekarang. Cus! Nah, kita udah sampai di garasi motornya Bang Pablo Benua. Karena dia motornya banyak. Jadi kita gak taruh di garasi rumah. Kita khusus kan garasi khusus ya. Jadi sebelum gue ke rumahnya dia, gue udah tidur ke garasinya motor. Workshop ini ya? Iya, workshop motor. Jadi kerjanya Bang Pablo udah masuk bongkar pasang motor ini? Iya, bener. Tiap hari bangun tidur yang dilihat motor. Ya bagus, ada pada orang lain perempuan lain ya? Iya sih. Silahkan bun. Aduh, aduh. Oh, wow. Jadi kesibukan barunya Pablo Benua adalah? Selain rumah, juga ngopre-ngoprek motor. Jadi kecilnya pake jadi montir sebenarnya dia ya? Itu kamu mana? Harley kamu? Harley di rumah. Oh, di rumah. Iya. Wah, jadi udah berapa motor nih Bang? Sedikit, bun. Bunda mau yang mana? Aku? Iya. Mana sih naik motornya? Turing gitu, senangnya turing. Makanya seminggu sekali pasti kita naik motoran, pacaran. Oh, gitu? Iya, berpelukan. Oke, yang ini punya lo semua? Iya. Oh, jadi tiap hari bangunan lo dari ini? Iya, matang. Jadi tiap hari bangun tidur yang dilihatin motor. Bagus daripada cewek lain. Betul sekali. Tuh kan? Setuju. Torpot aja gak bisa lama, aku pangen sama motor aku. Oh, gitu? Cepet pulang. Daripada main yang lain ya, bun. Iya, iyo, iyo. Tapi semenjak main motor sih agak mendingan sih, bun. Enggak. Enggak cari. Enggak. Enggak jadi poligami kan? Enggak jadi poligaminya sama motor aja. Waduh, bagus. Akhirnya ada kemajuan, guys. Bahwa penambul-benua gak jadi poligami. Yang penting kawin sama motor. Tapi kita lihat nanti podcast lagi 5 tahun lagi, kira-kira udah benua lagi, kapan gak ya? Bener, bener. Kalau waktu itu masih ada keinginan buat poligami, sekarang udah gak ada. Itu mungkin udah kena pilot kemana itu ya? Jumpe-jumpe bismillah aja. Aku pinta izin ke rumah yang dibangun ya. Boleh, boleh. Siap. Aku culik istrinya boleh ya? Boleh, boleh. Oke, daaah. Siap, thank you, bun. Yuk, kita cabut, guys. Guys, ayo, nanti kamu nyesu ya. Ayo. Ini lagi hujan. Gue sering lagi mau numpang. Numpang disupirin Ray ya. Aku majuin dulu, kak. Bisa gak? Bisa gak, bun? Aku coba mobilnya Ray. Mundur dulu ya. Bisa, bun. Oke. Maaf. Aduh. Nah. Gue pake sabuk pengaman dulu. Sebenernya kalau gak hujan enaknya dibuka. Cuman hujan. Oke. Tapi emang lo seneng mau beli sport apa gimana? Iya, seneng. Aku senengnya nanti aku pengen beli Lamborghini. Oh gitu? Iya. Lo gak seneng Ferrari? Seneng juga. Ferrari, Lamborghini, Porsche. Seneng. Emang lo gak seneng kayak mobil-mobil gede? Kayak gue kan emang senengnya kan mobil-mobil tinggi dan gede. Karena kan. Mobile ya. Gue gak terlalu suka mobil kecil gitu loh. Karena aku dulunya seneng bawa yang sedan-seden juga. Jadi udah kayak. Nyaman ya? Nyaman. Dan sebenernya aku gak seneng disupirin orang ya. Cuman bang Pablo selalu aja. Harus ngasih ada driver gitu. Ini karena disentuh. Jadi boleh bawa mobil sendiri. Kalau keluar sentuh harus ada pengawal. Sipak. Dan gak boleh nyetir sendiri karena takut. Kalau terjalaknya jauh. Ini rumahnya guys. Yang lagi dibangun ya. Jadi guys. Sekarang gue udah nyampe di rumahnya Reutame dan Pablo Benua. Ini hujan. Jadi gue gak. Tadinya kita pengen ngeliat pelapur-pemampir ke dalamnya. Tapi ini karena hujan banget. Jadi basah semua guys. Rumahnya udah lagi. Strukturnya udah jadi. Interior berarti belum ya? Belum interior. Masih plafon. Lagi pasang plafon. Sama lagi ngechat. Jadi belum ke. Sampai lantai belum. Itu tuh rumahnya tuh. Jadi rumah ini tuh. Aku kita ada beberapa rumah di beberapa klaster. Nah termasuk rumah ini juga yang dibeli pada saat Covid. Jadi kita bangun. Terus yang lainnya kita bangun. Terus kita jual lagi. Nah untuk yang ini aku mau tempatin. Kenapa? Karena ini lebih quiet. Lebih tenang. Dan lebih ini. Yang perbedaannya adalah menghadap gunung. Kaki gunung tuh. Itu gunung tuh. Jadi kan rumahnya tingkat tingkat. Tingkat tiga. Nah empatnya kan rooftop. Jadi nanti kalau kita nongkrong tuh. Berhadapan dengan gunung. Sekarang gue deket dengan petir ya. Makanya aku punya penangkap petir. Gede banget. Satu ini tinggi. Tinggi gitu. Ini kaki gunung. Dan ini sebenernya kita diupdate oleh tiga gunung. Nanti kalau udah jadi gue akan review rumahnya guys. Jadi sabar-sabar aja. Sekarang kita ngeliat penampakannya dari luar aja. Sekaligus abis ini gue bakal ke tempat podcast. Jadi rumah lamanya. Yang jadi rumah yang ditinggalin sekarang. Nantinya akan jadi kantor. Nantinya akan jadi kantor. So ini rumahnya. Baiklah kita sekarang berangkat lagi menuju ke rumah yang kediaman yang lama. Iya. Kemana? Ini. Oh yang warna-warni. Ini dia nih. Ini rumahnya guys. Kita parkirnya di luar. Ini gimana sih bos ini? Ampun. Dasar ini gak pernah bersih-bersih mobil ini. Ayo. Oke guys. Ini kita udah sampai di rumah. Rumah lamanya. Reutami dan juga Pabel Benua. Kalau di Andara ada Rafi Ahmad. Kalau di Sentul City ada Sultan Reutami ya. Masya Allah. Silahkan masuk. Awas licin bun. Pelan-pelan. Ke pinggir bun. Yang tembok itu bun. Karena ini nak. Ini kenapa sih kalau suka warna-warni? Kemarin tuh udah semua warna udah aku coba. Putih udah. Abu udah. Terus? Terus hitam juga udah. Yaudah sih warna-warni. Biar kayak TK Mentari gitu. Jadi lu suka TK Mentari dulu. Jadi guys. Ini gue udah sampai di tempat rumah lamanya. Reutami dan juga Pabel Benua. Ini sebenarnya sekarang rumah dijadiin kantor ya. Ya. Untuk Reben Entertainment. Oke. Jadi rumah lamanya dijadiin kantor. Dan nanti rumah baru yang lu tinggalin di situ ya. Ya. Untuk keluarga aja. Ya. Sambil menutup konten gue. Thank you so much udah ngikutin konten Maya Alilu TV. Dan terima kasih Re. Juga udah ngebolehin gue nge-review. Jujur. Makanan restorannya Reutami. And see you in the next content. Bye-bye. Bye-bye. I'll let you stick your hand on fire. I'll let you stick your hand on fire. You're too stupid to realize you've got a demon. Stick your stick your stick. Oh my God. This is not the alive one. Terima kasih telah menonton!